Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-tuan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. NGO Gesa Perdana Menteri Benarkan Keluar KWSP Sebelum Sesi Sekolah 2023 Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia atau PGIRM mendesak kerajaan membenarkan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar sebelum sesi persekolahan 2023 bermula. Presiden PGIRM Azmi Mohamad Tahir atau lebih dikenali sebagai Azmi Bugis berkata, pencarum terbabit sudah tidak mempunyai pilihan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Datuk Sri Anwar Ibrahim, kami ingin menjelaskan bahwa selepas beberapa sesi soal jawab bersama pencarum yang tertekan dan terdesak, kami mendapati bahwa hampir kesemua pencarum yang dimaksudkan bukanlah mereka bergantung harap sepenuhnya pada wang KWSP semata-mata, tetapi keadaan memaksa dan tiada pilihan lain. Pengeluaran secara bersasar ini adalah satu tuntutan oleh pencarum yang sangat-sangat terkesan dan terbelenggu dengan kos arah hidup yang terus meningkat katanya. Kenaikan harga barang serta pendapatan tidak seimbang serta pekerjaan yang tidak stabil menyebabkan pengeluaran KWSP satu-satunya cara untuk pencarum meneruskan kehidupan. Sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023 dan 2024 akan bermula pada 19 Mac 2023 bagi negeri kumpulan A, manakala 20 Mac bagi negeri kumpulan B. Perdana Menteri sebelum ini berkata kerajaan perlu mempertimbangkan nasib dan masa depan pencarum KWSP sebelum membenarkan sekali lagi pengeluaran khas. Anwar berkata adalah lebih baik kerajaan mencari kaedah dan jalan lain yang lebih berkesan bagi membantu rakyat yang terkesan serta kehilangan sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19 sebelum ini. Beliau berkata ini kerana kebanyakan pencarum memiliki jumlah simpanan yang sangat kecil dan jika kerajaan membenarkan pengeluaran sekali lagi, ia akan memberikan kesan kepada masa depan pencarum itu sendiri katanya. Media sebelum ini melaporkan seramai 5.1 juta atau 76 peratus pencarum Bumi Putra KWSP yang berumur bawah 55 tahun dikenal pasti mempunyai simpanan kurang daripada RM10.000 pada hujung tahun lalu. Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisam Husin berkata tahap simpanan penengah atau median untuk Bumi Putra telah jatuh daripada 6.600 pada hujung tahun 2021 kepada RM4.700 pada hujung tahun 2022. Nilai itu jauh lebih sedikit berbanding sasaran RM240.000 untuk simpanan asas. Baiklah semoga segalanya akan dipermudahkan nanti dan semoga pihak kerajaan dapat mendengar suara rakyat dan meluluskan tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar yang diperjuangkan oleh pihak PGI RM ini. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.